Ustaz, bolehkah kita membohongi pemerintah agar tidak kena pajak atau pajaknya jadi sedikit? Karena lebih baik uang tersebut untuk sabi lelah membantu fakir miskin, anak yatim, disumbangkan ke masjid daripada untuk membayar pajak yang akhirnya dikorupsi oleh petugas pajak. Ya kalau saya ditanya boleh bohong atau tidak bohong ya tidak boleh, bohong itu tidak boleh. Jelas itu. Kecuali tiga hal bohong itu boleh atau tiga hal. Satu dalam peperangan, dua demi menyelamatkan nyawa orang, tiga demi mendamaikan merukunkan orang. Itu bohong boleh. Tidak usah saya ceritakan ini, tapi intinya prinsipnya bohong itu tidak boleh. Tidak membohongi pemerintah, bagaimana? Ya tidak boleh. Bagaimana mengatur zakat? Terserah, aturlah sendiri-sendiri dengan sesuai keyakinan sendiri-sendiri. Saya pernah mendukung para ulama MUI dan NO yang menyatakan akan boykot bayar pajak jika pengurus pajak tetap saja mengorupsi pajak kita. Pajak triliunan kok dikorupsi. Ya tentu kita tidak mau. Pajak ini kita niatkan untuk membantu fakir miskin, untuk membantu sama bangsa Indonesia. Untuk pembangunan bangsa ini, pembangunan negeri ini. Dan itu besar sekali. Pendapatan utama Indonesia itu pajak. Lah kok penyelan kan sudah melihat di YouTube atau di media sosial kayak begitu. Berapa itu? Jumlahnya saking miskin. 349 triliun ya. Itu mesjid ini tidak ada duit tidak cukup. Duit ratusan ribu di mesjid ini tidak sedang. Jadi wahai pemerintah, wahai penguasa, wahai pengurus pajak, wahai pegawai Departemen Kementerian Keuangan, dengar ini. Bahwa kami ini jumlahnya sangat banyak. Jika kami tidak mau membayar pajak, akan koleks negeri ini. Kami tetap setia membayar pajak asal urus pajak dengan benar. Jangan dikorupsi. Tidak boleh ada menteri tidak tahu soal ada korupsi. Tidak boleh ada diri jen pacakan tidak tahu ada anak banyak korupsi. Tidak boleh. Penyelan kami gaji adalah untuk mengawasi, untuk mengatur mereka. Jangan alasan tidak tahu dan sebagainya. Tidak bisa. Dan kami menuntut yang dikorupsi, yang sudah tersiar itu harus dituntaskan. Tidak boleh mandek, tidak boleh menjadi peti es atau di dalam dipeti eskan. Tidak boleh. Kami akan awasi itu, kami para ulama, kompak. Jika sampai masalah pajak tidak dibereskan, kami akan mengeluarkan fatwa. Dan fatwa kami pasti, mohon maaf. Bukan saya, kami, para ulama. Kalau saya mengeluarkan fatwa, pasti umat lebih patuh pada kami dibanding pada pengurus pajak. Pengurus pajak. Di fatwa, kalau tidak usah bayar, malah senang kan umat ini. Jadi sekali lagi, ini peringatan. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua yang diamanati ngurus pajak. Jadi penjeningan bertanggung jawab sangat besar untuk masalah ini. Baik, jadi intinya kalau bohong memang tidak boleh. Tapi kalau penjeningan ngatur-ngatur dengan niat masing-masing ya silahkan. Tapi saya tidak merekomendasi itu. Untuk saya pribadi, saya pajak, saya bayar penuh. Zakat juga saya bayar penuh. Alhamdulillah, rizki, malah Allah SWT memberi lebih baik, lebih banyak, lebih warkoh daripada kita men-date zakat apalagi ya. Men-date zakat, jangan. Men-date pajak, saya juga tidak pernah. Bagi saya, yang menjadi tanggung jawab saya, baik berupa pajak atau zakat, saya bayar. Banyak memang, tapi oke. Justru Allah SWT memberi lebih banyak. Dan itu harus menjadi keyakinan iman kita. Kalau kita patuh kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mudah memberi kita. Siapa yang bertakwa, yang patuh kepada Allah SWT, maka segala kesulitannya akan diberi jalan keluar dan rizkinya akan diberi. Secara tak terduga. Ini harus menjadi keyakinan bersama. Terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Masalah pajak memang kewajiban kita sebagai warga negara. Dan harus kita bayar. Soal pengaturan, saya tidak merekomendasi. Tapi tentu itu menjadi hak masing-masing. Tapi sekali lagi, jika masalah pajak terus begini, kami akan mengeluarkan fatwa. Benar. Ini bukan ancaman kosong. Saya kalau ngancam ya benar-benar ngancam. Ngancam saya bukan ngancam keonaran, kerusuhan. Bukan. Saya ngancam, akan mengeluarkan fatwa, umat Islam jangan bayar pajak. Jika pajak terus dikorupsi. Terus diurus secara salah urus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.